Saya Prabowo Sudianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Soe Wibuno menggekonasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dari lembaga surpi, BKS, dan lain-lain mengatakan kita menang. Informasi untuk aneh kekalahan harus diwaspadai. Selamat kepada Prabowo Sandi, berdekat untuk publik rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Jihad konstitusi kita sudah berhasil. Jihad konstitusi kita sudah menang. Akan tetapi kita menghadapi sebuah golongan, sebuah kaum di mana mereka kaum yang tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut kepada Allah SWT karena sebetulnya mereka tidak punya agama, tidak punya agama. Jihad lost předálehan Jihad konstitusi kita sudah menang. KPI hasil Quick Count Pilpres oleh beberapa lembaga survei yang dihembuskan oleh Kubu Prabowo Sandi dan dialamatkan kepada KPU, Bawaslu, Lembaga Survei, dan Kubu 01 menjadi polemik yang mengancam demokrasi di negeri ini. Ditambah dengan ancaman People Power yang nyaring digaungkan oleh dua tokoh sentral pendukung Prabowo, Amin Rais dan Rizik Sihat. Yang pada akhirnya bermuara pada pendelegitimasian pemerintah yang sah, ini bukanlah main-main. Nasib negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dipertaruhkan. Persatuan bangsa ini pun bisa terancam. Tak urung, Mahfud MD pun dibuat miris dan prihatin. Sebagai seorang pakar hukum tata negara yang pernah menjadi ketua mahkamah konstitusi, Mahfud MD layak gerah. Ketika dibanyak kesempatan, beliau telah meyakinkan kepada publik bahwa demokrasi saat ini di negeri ini jauh lebih baik dan mendapat apresiasi dunia. Ironisnya, sebagian kelompok dari bangsa ini justru merendahkannya. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ditambah lagi brutal adalah tuduhan serius. Tanpa didukung data valid, itu sangat keci dan barbar. Padahal, institusi telah disediakan. Bila diyakini memang ada indikasi kecurangan pemilu, mahkamah konstitusi. Apalagi mengulang sejarah 1998, bila people power itu bukan sekadar rencana, maka kemunduran besar bagi republik ini. Dua dekade telah berlalu, namun, elit politik tak kunjung dewasa dan matang, memprihatinkan. Sebagai anggota badan pengarah ideologi Pancasila atau BPIP dan juga penggagas gerakan suluh kebangsaan, tentu Mahfud MD layak khawatir. Narasi kecurangan pemilu plus wacana people power jika tak segera diredam, akan mengancam sila ketiga Pancasila. Persatuan bangsa ini pun terancam. Namun, berbicara dengan Prabowo dan elit-elit pendukungnya, ternyata tak mudah. Ketika di banyak kesempatan, Mahfud sudah berusaha meyakinkan bahwa pemilu 2019 ini sudah cukup baik. Apalagi jika bercermin dari sejarah Orde Baru, di mana resim Zuharto dengan demokrasi palsunya mengerahkan seluruh institusi negara, PNS, TNI, Polri untuk memenangkan partai penguasa yang telah disetting sedemikian rupa, cara otoriter atas nama demokrasi. Namun sejatinya hanya untuk melanggengkan kekuasaan hingga 32 tahun lamanya. Mahfud pun bahkan sempat mendatangi KPU untuk memastikan bahwa kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Seperti yang dipropagandakan itu, tak ada. Di sisi lain, seakan memaklumi, dia menyebut bahwa tuduhan kecurangan itu memang selalu ada dalam setiap pemilu digelar. Kita pun jadi maklum, mengapa di Pilpres 2014 silam, Mahfud yang saat itu menjadi ketua tim SES Prabowo-Hatta akhirnya memilih mundur karena berbeda pemikiran dengan Prabowo saat hendak menggugat kemah-kemah konstitusi. Mahfud tahu bahwa kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang diakini Prabowo hanyalah ilusi dan halusinasi. Dan akhirnya terbukti, sidang MK tetap memutuskan kemenangan Pilpres 2014 untuk pasangan Jokowi-JK dan tuduhan kecurangan TSM itu dimentahkan oleh MK. Ketika diajak bicara dengan akal sehat, metodologis dan ilmiah, mereka tak akan bergeming. Maka kali ini Mahfud pun mencoba menggebuk nalar mereka lewat pendekatan religi. Mengingat Prabowo disinyalir banyak terpengaruh pisikan para ulama, khususnya elemen 212. Maka Mahfud MD lewat cuitan di akun Twitternya mengungkapkan sebuah doa bagi mereka yang curang, sekaligus juga mereka yang sembarangan menuduh orang curang dalam pemilu. Ya Allah, laknatlah olehmu orang-orang yang curang dalam pemilu. Orang-orang yang membantu dan mendukung orang yang curang dalam pemilu, serta mereka yang sembarangan menuduh orang turut dan mendukung curang dalam pemilu. Ini doa yang adil bagi orang yang beragama. Demikian doa Mahfud MD lewat akun Twitternya. Cuitan Mahfud pun mendapat komentar berakam dari warganet. Ada yang setuju tapi tak sedikit pula yang menolak. Salah satu warganet menyebut doa kepada Allah seharusnya yang baik-baik saja, bukan yang buruk. Minta doa kepada Allah itu, ya, yang baik-baik. Untuk sendiri atau orang lain. bukan mendoakan jelek-jelek, apalagi laknat-melaknat. Laknat Allah itu mengerikan. Tanpa harus meminta, kalau kita menentang Allah, minta saja ya Allah, jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang zalim. Mahfud pun menegapi pernyataan itu dengan menyebut, sejak sama Nabi, ada ajaran tentang sumpah yang mengandung doa melaknat orang. Sejak sama Nabi, sudah ada ajaran dalam Quran tentang sumpah yang mengandung doa melaknat orang. Itu yang disebut Mubahalah. Dalam Munakahat atau hukum perkawinan Islam, ada juga doa seperti itu, yakni disebut makanya jangan sembarang menuduh orang agar tidak didoain laknat. Keramnya seorang Mahfud MD ini pun bisa dimaklumi hingga mendoakan laknat bagi kedua pihak, mereka yang curang, sekaligus mereka yang sembarangan menuduh curang dalam pemilu tanpa berdasar data valid. Bagi kelompok pendukung Prabowo yang diidentifikasi Mahfud sebagai Provinsi Garis Keras, di mana Prabowo Sandi unggul atas Cokowi Ma'ruf yang memiliki militansi dan lebih mengutamakan sentimen keislaman dalam demokrasi. Mungkin dengan pernyataan keras doa laknat ini mereka akan tergedor atau setidaknya tersadar bahwa tuduhan tanpa bukti valid adalah fitnah besar dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. kita yang bernalar sehat dan waras seyugianya setuju siapa saja KPU Bawaslu Lembaga Survei Pemerintah dan pihak menapun yang telah menciderai pemilu 2019 ini dengan kecurangan baik itu KUBU 01 maupun KUBU 02 dan para pendukungnya layak dihukum dan mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa juga bagi mereka yang secara sembarangan asal tuduh fitnah dan menciptakan serta mempropagandakan narasi kecurangan pemilu hanya sebagai strategi kotor meraih kekuasaan maupun sekadar bergaining power akibat tak siap menerima kekalahan juga mendapat hukuman dan laknat berat dari Tuhan karena propaganda narasi kecurangan pemilu tanpa didasari bukti valid bukanlah perkara main-main tuduhan dan fitnah ini lebih keji lebih kejam dan lebih brutal dari pembunuhan demokrasi bangsa ini jika tak segera diredam ia tak hanya akan memberangus demokrasi tapi juga membunuh nyawa NKRI dan bangsa ini dan yang tak boleh dilupakan tak hanya lawan politik yang akan hancur tapi kubu mereka sendiri sebagai bagian dari rakyat negeri ini dan itu sama saja berjamaah bunuh diri selamat berjamaah berjamaah Terima kasih telah menonton